Terima kasih 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 Jadi Terima kasih 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 ke DOS.id ke IGnya Amon terus ke HNY Indonesia terus take 2 temannya aja gitu jadi teman-teman bisa dapetin 5 voucher belanja di DOS dan juga diskon 5% untuk tripod foto pro di DOS wah luar biasa, wah ini masih ada lagi diskon 250 ribu untuk pembelian paket voucher paket filter HNY gokil jadi teman-teman segera screenshot langsung take ke temannya dan teman-teman akan kita pilih nanti buat 5 orang yang beruntung bakalan dapet voucher buat tripod terus voucher untuk pembelian paket filter HNY nah ya, untuk om Herlamang Brawijaya, ya coba silahkan dari kemarin nih dia udah nanya-nanya terus fin kapan ada promo sekarang gue jawab ya gitu, oke Skatmon kita lanjutkan oke nah ini slide terakhir saya hari ini nah ini juga seperti yang saya bilang tadi nah kadang-kadang kita kan ada objek nih kalau lagi traveling ya kan cuman kadang-kadang traveling tuh juga kita pengen capture sesuatu atau tempat ikonik yang tidak ada objeknya bener gak bener nah karena kan ya namanya traveling it's semuanya gak gak all about apa kan ada orang atau gimana kan cuman kadang-kadang kita juga misalnya lagi jalan-jalan nih sama keluarga ya kan terus kita ke Cureto wah liat Cureto tuh bagus sekali ya ada gunung ada temple gitu gak bisa keliatan gunung Fuji nah saya juga pengen nih capture untuk misalnya buat dicetak di rumah jadi pajangan apa segala macem nah disitu juga kita makanya perlu filter gitu sih oke ya oke nah Mon boleh balik ke itu gak ke slide yang awal slide yang awal tadi yang ada lima biji tuh yang ada heaven dan lain-lain oke ini ada buat teman-teman buat sahabat yang mau ada yang mau ditanyain ke Amon langsung aja ketik di kolom komentar nanti bakal kita tanyain langsung gitu mumpung orangnya masih ada disini ya nah jadi ini Mon cara misalkan kan kita butuh survei butuh scouting ya kalau misalkan tempatnya misalkan ini paling contoh paling gampang sih sebenernya gini ini Curug Parigi Curug Parigi Curug Parigi kan begitu kita foto itu karena kita pakai lensa white jadinya bagus gitu nah tapi kan ketika kita datang ke sana ini kita Felix Felix pernah datang ke sana kan pertama kali sama gue dia pakai lensa 1650 doang lensa kit dan dia gak dapat apa-apa karena kita gak bisa ngapa-ngapain kalau pakai lensa segitu nah maksud gue ada tempat-tempat tertentu yang memang fotonya harus kita siasatin gitu dan kadang-kadang kita gak pernah tahu tempat itu gimana nah gimana caranya untuk survei atau scouting yang maksimal terhadap suatu tempat biar pas datang kita udah tahu mau diapain dan mau apa pakai lensa apa treatmentnya apa gitu loh macam-macam sih caranya sih jadi misalnya nih yang paling gampang lah ya kayak misalnya kita ke Curug Parigi ya kita ke Curug Parigi nah kita kan kalau misalnya kita bisa lihat Google Maps itu secara ada yang satellite ada yang hybrid ada yang ini kan nah kita bisa dekatin atau kalau enggak mau lebih detail lagi kita bisa juga itu kalau udah lebih advance lagi maksudnya pakai Google Earth gitu loh jadi kita bisa benar-benar bisa lihat 3D-nya gitu loh nah dari 3D itu kan nanti kan bisa kelihatan tuh jaraknya dia kan ada skala kan di setiap Google Maps itu pasti dia ada skalanya atau Google Earth dia ada skalanya jadi dari jarak satu kotak itu misalnya adalah 100 meter apa 200 meter gitu ya kan kita bisa perkiraan gitu sih cuman kadang-kadang kayak misalnya kita kalau itu kan kita kalau ngomong di Indonesia kan maksudnya kita bisa ngulang ya gampang ngulang tapi kalau misalnya di luar negeri itu kan tuh sayang sekali ya kalau misalnya kita udah tau tempatnya tapi udah udah datang kesana tau-tau preparation kita gak bagus ya akan hilang semuanya jadi makanya kalau misalnya kalau misalnya bisa tuh harusnya bawa gear yang komplit aja gitu tapi gear yang tadi lu bawa 1430 sama 2470 itu udah cover semua ya cover semua semua kemungkinan tuh bisa ya intinya seburuk apapun kemungkinan nanti di lokasi ya lu bisa repair gitu terutama ya kalau kalau memungkinkan mempunyai kamera yang megapikselnya gede gitu jadi nanti kalau misalnya mau cropping-cropping juga masih aman gitu sih ya ya jadi itu teman-teman buat teman-teman kadang kan kalau ya kadang kita misalkan survei juga gak maksimal gitu ya untuk memaksimalkannya yaudah gearnya disiapin lensa dari ya kalau bisa bawa 70-200 bawa 200-600 juga gak apa-apa gak apa-apa misalnya kita bawa aja tapi kan sebenarnya itu kita gak bawa full kan maksudnya gak bawa full adalah pada saat kita traveling kita bawa di tas karena kan gak mungkin kita taruh di koper kan lalu begitu di pesawat kan kita taruh kita taruh maksudnya kita gak bawa-bawa gitu loh nah kita bawanya lalu turun lalu kita begitu sampai hotel kita repacking semuanya ya 70-200-nya disimpan gitu loh kita kan udah tau nih oh kita mau jalan kesini mau jalan kesini mau jalan kesini nah sama seperti misalnya saya workshop juga saya juga kasih tau orang gitu loh oke hari ini kita gak pake sama sekali 24-70 dan 70-200 ya jadi bawanya lensa wide aja yaudah jadi yang sisanya itu masuk koper aja gitu di kunci itu salah satu triknya sih maksudnya kalau mau bawa komplit tapi gak mau berat gitu pada saat jalan gitu ya 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 nah ini kita sorry mon tadi ini gue ngelag ini ada pertanyaan dari Om Heru selain GND apa lu CPL kepake banget gak sama lu CPL itu sebenarnya kepake tapi tergantung tempat ya cuman balik lagi tempat-tempatnya itu maksudnya di tempat yang mana nih kalau misalnya kalau misalnya gak ada air terjun ataupun gak ada apa ya gak usah pake CPL gue gak bawa gitu sih jadi intinya di tempat mana lu pake CPL mon? gue biasa kalau pantai pantai kok misalnya gue mau apa namanya lihat lihat dasarnya pantai misalnya kan di pantai tuh kadang-kadang ada gue sering ketemu tuh kalau misalnya contoh ke Bali tuh ke Bali ada Patrick tuh Patrick tau kan oh iya starfish starfish nah starfishnya tuh adanya di karang-karang bawah ataupun di itu ya gue pake CPL supaya bisa nembus nih keliatan nah terus kalau enggak di tempat air terjun air terjun tuh misalnya kalau kalau air terjun yang batu-batunya itu kena air dan kena sinar matahari itu highlightnya masih kenceng banget gitu loh nah jadi gimana caranya ya kita pake CPL untuk arahin ke highlight yang kenceng itu gitu loh sama kayak misalnya kita motosawa nih pas udah mulai naik mataharinya itu padinya kan kena kena matahari kan jadi kenceng highlightnya kan kenceng banget kan ya kita redamnya pake CPL itu supaya highlightnya enggak kenceng dan fotonya keliatannya berhantakan sekali gitu loh oke jadi buat temen-temen yang mau pake CPL bisa tapi pastiin dulu tujuannya apa motonya apa kayak misalkan tadi Amon pantai yang ada yang airnya tenang karena ya pake CPL juga percuma kalau airnya berombak ya Amon ya ya bener terus air terjun tadi misalkan memotosawa yang highlightnya terlalu kenceng itu bisa pake CPL dan buat temen-temen mungkin kalau misalkan temen-temen beli filter H&Y sebenarnya ini udah CPL ini udah include dalam satu paket apa holder namanya holdernya jadi temen-temen beli holder itu 2,8 itu bisa udah dapet adapter 4 buah untuk lensa ada ada lensa 72 67 77 sama 82 jadi ini mostly udah cover semua hampir semua lensa wide gitu terus temen-temen juga dapet CPL CPL nya udah include gitu jadi temen-temen gak usah beli lagi CPL karena udah include gitu ya nah terus ini ada ini dari Om Herlambang ya pertanyaan kalau misalkan bagi yang pemula filternya apa dulu kalau misalkan gue baru pertama kali nih beli filter nih gue belum memutuskan gue baru memutuskan ah gue mau beli filter pakai apa ya apa aja yang perlu gue beli untuk apa dulu nih traveling atau untuk landscape nah untuk traveling seperti yang saya bilang tadi kita hanya butuh holder dan filter GND nah GND yang paling sering dipakai itu adalah soft nah di HNY itu ada soft 09 dan 12 jadi kita bisa atur kepekatannya yang mana gitu tapi kalau misalnya bisa 12 12 gitu kalau 09 09 nah kalau misalnya punya budget lebih GND reverse karena GND reverse nya HNY itu kalau menurut saya sih the best sih gitu sih nah tapi kalau misalnya saya mau landscape-an tapi saya pemula dan saya itu mau coba nih pakai filter landscape nah HNY itu ada namanya basic basic paket basic ya paket basic ya kalau gak salah ya itu harganya 5 jutaan ya kalau gak salah ya nah itu tuh udah dapat holder sudah dapat ND64 yang 6 stop dan dapat soft gitu nah itu tiga ini yang sebenarnya yang paling penting sih kalau misalnya mau starting untuk foto menggunakan filter gitu ini bener-bener basic banget dan ya yang harus punya lah ND64 plus GND soft gitu soft ya karena soft itu lebih fleksibel ya dipakai dimana-mana betul apalagi kalau Jakarta motonya gedung monas betul betul jadi buat ini misalkan tadi beli aja paket yang starter nah kalau misalkan harus tambah misalkan dari paket starter oh ternyata gue mau tanggung nih gue mau beli sekalian misalkan gue gak mau beli-beli lagi nanti kira-kira mau tambah tambahnya apa mon yaitu advance ada apa tadi ada paket advance bukan sih paket apa sih namanya setelah paket starter itu kalau gak salah pro paket pro ya paket pro itu dapat 2 ND dan 2 GND gitu ND nya ND nya itu ND 1000 dan GND reverse reverse dan soft ND 64 dan ND 1000 jadi udah complete lah gitu oke oke jadi buat om Beng itu ya jadi cepetan om ya instastory biar dapet voucher 250 ribu lumayan loh 250 ribu iya dan gue baru tau karena om Beng ini juga kemarin dia apa dia research-research dia banding-bandingin filter mon jadi ini karena kebetulan dia dia tanya ke semua orang jawabannya beda-beda katanya akhirnya dia research sendiri filter mana yang terbaik dan lain-lain akhirnya ketemu di majalah kalau gak salah on landscape ya on landscape itu majalah inggris dia berbayar sih jadi dia bener-bener compare mandiri dia compare mandiri antara semua filter dikasih nilai sama dia gitu dan HNY itu nilainya 95% dan itu nomor 1 beneran jadi masalah compatibility semuanya itu highly dari segi harga segi color case bener itu nomor 1 gokil nanti buat temen-temen yang belum tau nanti kita kasih liat hasil compare-nya gokil sih itu jadi buat temen-temen yang belum pake HNY coba tolong sadar langsung ganti buat yang udah pake HNY temen-temen udah berada di jalan yang enak gitu oke buat temen-temen kalau misalkan mau ada yang ditanyain lagi silahkan ditanyain aja langsung di kolom komentar terus kita bakalan masih ngobrol-ngobrol lagi waktu kita masih ada sekitar 20 menitan lagi sama Amon jadi buat temen-temen yang mau ditanyain monggo nah sebelumnya juga gue mau kasih informasi nih buat temen-temen ya jadi di DOS itu kita ada yang namanya DOS Protection nah buat temen-temen yang suka traveling yang suka jalan-jalan yang suka moto agak riskan gitu nah ini sangat bermanfaat banget kenapa? karena kita ada dua keuntungan di DOS Protection itu pertama temen-temen dapat extended warranty ya extended warranty ini adalah warranty yang keluar dari pabrik tapi ya yang tadinya setahun kita extend jadi dua tahun gitu dan ini bener-bener kita servisnya bener-bener di servis apa di servis center resmi ya jadi bukan garansinya DOS gitu jadi temen-temen bakalan di servis di servis center resminya brandnya temen-temen gitu nah terus yang kedua temen-temen juga bakalan dapat manfaat total loss misalkan pipe-pahit ya temen-temen kameranya atau lensanya hilang karena tindak kekerasan misalkan mobilnya dibobol atau misalkan ya rumahnya dimaling gitu ya selama ada laporan polisinya temen-temen bisa langsung ke kita kita bisa cover jadi temen-temen merasa bisa merasa lebih aman untuk kegiatan fotografinya terus sebenarnya ada lagi ada manfaat kalau misalkan temen-temen rusak kameranya rusak nih jatuh dari lantai 21 misalkan ya kalau dari lantai 20 gak di cover gak gak tapi misalkan temen-temen ya lensanya eh kameranya jatuh dari misalkan jatuh terus rusak dan ternyata setelah dibenerin ke servis center biayanya itu lebih dari 70% daripada harga beli barunya nah itu bakalan kita cover juga jadi temen-temen yang mau hunting itu bakalan merasa lebih aman lebih nyaman gitu kenapa? karena beli kameranya di DOS dan ada DOS protection dan ingat temen-temen produk ini hanya ada di DOS ya gitu mau tanya dong Pin ha? mau tanya dong ya kok jadi lo ingin nanya ya kebetulan pas lo ngomong DOS protection nih contoh nih kalau misalnya gue lagi ke luar negeri nih di cover gak? nah sekarang kita covernya baru wilayah Indonesia tapi soon mon soon ya percaya nih soon nama gue kita bakalan ada cover untuk ke luar negeri ya gitu jadi ya misalnya kalau kita traveling nih misalnya ke Jepang atau kemana tau-tau di mobil tuh dicolong atau gak tau di mobil dicolong atau misalnya jatuh pas lagi moto nah itu di cover gak gitu sih pertanyaannya benar-benar ya nanti temen-temen kita bakalan jadi tungguin aja DOS protection selanjutnya next level DOS protection 2.0 kalau sekarang kita memang masih di Indonesia masih sebatas area Indonesia aja dan tungguin aja berikutnya kita akan ada upgrade untuk DOS protectionnya gitu intinya sih kita selalu memberikan yang terbaik buat temen-temen pecinta fotografi buat sahabat DOS gimana caranya temen-temen tinggal mikirin moto aja gitu jadi temen-temen gak usah pikirin yang lain moto aja nah terus temen-temen nih gue ngiklan dikit gak apa-apa ya Mon ya gak apa-apa silahkan jadi temen-temen kita juga ada yang namanya DOS school nah begitu temen-temen beli apapun itu produknya pokoknya produk yang dibeli di DOS dengan harga 5 juta rupiah ke atas temen-temen bakalan dapet kelas foto atau kelas video gitu jadi temen-temen tinggal pilih nih gratis itu satu satu sesinya eh satu sesi satu satu kelompok itu biasanya di apa ada selama pertemuannya kalau gak salah 4 kali temen-temen bakalan dapet basic foto sama basic video temen-temen tinggal pilih gitu jadi ini temen-temen dapetin free ya kalau temen-temen mau ikut daftar tapi misalkan ah saya gak saya gak belanja temen-temen bisa ikut daftar tapi harganya 1,5 juta jadi buat temen-temen yang belanja 5 juta temen-temen bakalan dapet free gitu ya jadi jangan dilupakan itu fasilitas yang kita berikan buat temen-temen semua biar temen-temen kalau udah moto di upload juga gak garing gitu ya gokil gak gitu nah pak saya mau tanya pak pak Amon ini kita lanjut ke ini aja nih ya itu foto yang sebelah yang temple itu itu jam berapa ini setelah sunrise nih sunrise ya begitu setelah sunrise begitu mataharinya mulai naik dan dia itu udah mulai kasih highlight ke itu kalau misalnya lu lihat di templenya itu kan ada atap tiga atap tuh ya nah itu bagian bawahnya udah mulai masuk sinar tuh nah kalau bagian bawahnya masuk sinar terus pucuk gunungnya yang di sebelah kiri juga udah kena sinar itu yang sekitar setelah sunrise tuh mungkin sekitar jam tujuh kali ya 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 nah ini gak tau ya ini mungkin salah satu salah satu ada salah satu keuntungan sama kerugian negara tropis ya ada gak sih bedanya kalau misalkan ya misalkan kita kan disini nih harus pakai GND nya yang satu kadang-kadang satu satu poin dua ya satu apa satu dua nah di negara-negara lain itu kita harus pakai pakai GND nya misalkan di Melbourne atau dimana kan lu udah banyak nih menjajal negara-negara lain itu ada perubahan gak ada perbedaan gak dengan kita motonya di negara tropis kayak kita gitu man oh pasti beda pasti beda disana tuh kayaknya lebih clean ya kalau gue liat ya kalau gue perhatiin tuh disana tuh maksudnya lebih clean mungkin environment nya tuh lebih clean udaranya lebih bagus jadi untuk mendapatkan foto yang bagus di luar negeri tuh kayaknya gak terlalu susah gitu tapi tetap tetap ya harus pakai filter gitu jadi intinya kalau kita tinggal di Indonesia udah bisa foto bagus ke luar negeri pasti bisa dapat foto lebih bagus lagi iya udah gampang lah udah gampang ceritanya tinggal menyesuaikan aja nanti gitu oke nah Mon kalau misalkan teman-teman mereka mau traveling ke suatu negara kira-kira lu ada suges gak waktunya berapa lama kira-kira karena kan kita butuh penyesuaian kadang-kadang kayak misalkan kita datang ada hal-hal yang misalkan kita misalkan lu pertama kali datang ke Jepang lu kan gak tau sunrise-sunsetnya jam berapa walaupun bisa dilihat tapi kan kita gak tau biasnya sampai berapa lama atau misalkan kondisi awannya kayak gimana itu ada suges gak lu kira-kira kalau misalkan lu keluar negeri misalkan lu ke Jepang lu butuh berapa hari minimal hmm kalau biasa gue tuh tergantung lokasi yang gue mau pergi sih oke karena kalau kita ngomongin Jepang ya gue kalau sekali pergi ke Jepang itu pasti minimal 8-9 hari 8-9 hari itu belum tentu bisa habis semua gitu sedangkan gue udah 3 kali pergi ke Jepang aja masih banyak sport-sport yang gue belum gue belum ambil gitu jadi menurut gue minimal karena kan juga kita perginya jauh ya minimal 5 sampai seminggu lah ya 5 hari sampai seminggu tuh waktu yang ideal untuk eksplor satu tempat gitu satu negara gitu kalau itu itu menurut gue sih ya 5 sampai 7 hari lah gitu tergantung tempatnya ya gitu kayak misalnya kalau lu pergi ke Amsterdam gitu ke Belanda dia kan gak gede maksudnya kalau misalnya hanya di Belanda doang ya di Netherlands-nya doang tuh ya tempat yang untuk fotonya itu kan ke Jepang terus kemana eh ke Jepang lagi sorry apa namanya apa namanya lupa gue nah itu kan tempatnya itu gak 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 banyak gitu loh jadi disana tuh biasanya hanya untuk transit misalnya contoh nih lu mau ke Iceland ya Jakarta Doha Amsterdam ya kan nah di Amsterdam-nya misalnya lu extend nih 3 hari nih disana nih nah 3 hari tuh udah bisa cover tempat-tempat landscape disitu nah setelah itu baru lu lanjutin perjalanan ke Iceland gitu nah itu tergantung negara tergantung banyaknya tempat yang bisa dieksplore sama ya ya intinya kalau kita udah jauh-jauh kalau bisa semakin lama ya semakin bagus lah gitu karena daripada lu balik lagi keluar duit tiket lagi mendingan lama dipanjangin sekalian atau kalau gue sih kalau gue sekarang kalau misalkan teman-teman males mikir gue biasanya lu ada jadwal trip kesana kapan gue ikut itu udah paling gampang karena udah diatur semua karena kita gak usah mikirin gitu nah terus mon misalkan ada gak sih gue tadi tuh melihat ya misalkan dari banyak misalkan dari banyak foto lu karena gue juga udah ngalamin sendiri ya gue gak tau di negara lain gimana tapi kalau di Jepang kita gak pernah dapet langit cetar yang kayak di Indonesia gitu jarang banget jarang banget dapet langit bagus yang kayak di Indonesia gitu gak tau di negara-negara lain gimana iya sama sih sama jadi tergantung kadang-kadang tuh agak susah diprediksi ya kayak contohnya tapi kebanyakan nih kebanyakan kebanyakan tuh musim dingin langitnya tuh biasanya bersih langitnya biasanya bersih gitu tapi gak menutup kemungkinan kayak kemarin gue pas ke Jepang yang trip ini nih gue pas di Lake Tanuki wah itu cetarnya minta ampun itu langitnya bagus banget jadi ya itu kan kekuasaan Tuhan karena kan kita urusannya sama alam nih ceritanya kita gak bisa lawan ya terima aja apa yang ada gitu cuman cuman tentunya dengan usaha ya maksudnya bukan maksudnya bukan pasrah gitu aja tapi maksudnya ya cari tau dulu kayak misalnya forecast autumnnya kayak gimana lalu cuaca disana kira-kira tanggal berapa berapa bagus ya baru kita tentuin misalnya nih contoh kita mau ke Iceland nih tapi kita perginya Januari terus dia ngomong nih di forecast ini tanggal tanggal yang kita pergi itu selama seminggu tuh badai salju nah terus gimana mau pergi gak enggak kan gitu loh tergantung kalau dibeliin tiget berangkat oh gitu ya gitu sih ini ada pertanyaan nih Mon dari Henny ini cewek kayaknya gimana ngatur waktunya atau triknya kalau perginya sama travel agent misalkan dia ikut dia ikut trip dengan travel agent gitu terus gimana cara ngaturnya lu bisa tetap moto gitu enggak bisa karena travel agent itu kita tuh udah urusannya udah sama banyak orang nih dan belum tentu banyak orang itu suka gitu loh makanya kenapa kalau misalnya kita makanya dari dulu sampai sekarang tuh gue gak pernah pake travel ya travel agent travel normal maksudnya bukan travel agent gimana maksudnya trip dengan travel gitu karena mereka kan mengejar spot ya mengejar banyaknya banyaknya sport gitu jadi siang kesini apa sore kesini waktunya tuh dan cepat sekali gitu jadi gue biasanya pergi sendiri sih jadi kalau misalnya travel agent biasanya agak susah kalau kita ngatur untuk ininya tapi kan yang kita pelajarin disini kan walaupun kita menggunakan travel agent dan dia bawa ke tempat-tempat yang bagus nah disini kita udah tau cara belajar untuk ininya fotonya biasa kalau misalnya travel agent tuh kan dia kasih waktu ya misalnya kita ke satu tempat dia kasih waktu berapa lama untuk foto atau mau chill out disana apa segala macem nah dia kasih waktu ya kita pergunakan aja waktunya sebaik-baiknya gitu sih oke jadi gitu ya kayak ini kalau misalkan kalau dari gue pribadi kalau gue suges kalau untuk umum ya kita kita gak bisa campurin ya mohon ya antara trip foto dengan trip umum gitu loh karena seperti yang Amon bilang tadi kalau trip umum itu mereka ngejarnya spot berapa banyak spot sedangkan kalau kita yang moto ngejarnya sunrise sunset gitu jadi mungkin apa Mbak Eni di extend aja kalau gak extend misalnya ikut tripnya itu 7 hari tambah 3 hari untuk kita pergi sendiri explore sendiri gitu sih atau misalkan kita kan misalkan Mbak Eni kita tuh sebenarnya dos itu pada hari-hari biasa ya di era normal bukan new normal di era normal itu kita selalu menyelenggarakan trip dan trip itu selalu kita fungsikan untuk trip fotografi jadi bukan trip normal kalau trip normal ya kita jalan-jalannya ngejar tempat tapi kalau ini kita ngejar lokasi kita ngejar momen gitu jadi bisa tungguin tripnya dos selanjutnya ya mungkin setelah new normal ini kita bakalan mulai bisa bernafas sedikit lega setelah semuanya bisa lebih aman lah jadi teman-teman juga bisa jalan-jalan dengan hati yang tenang jadi motonya juga tenang gak liat-liatan kiri-kanan gitu ya jadi ditunggu aja ya Mbak Eni gitu oke kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lagi monggo langsung ditanyain ya mumpung kita masih bareng sama Amon gitu ada slide selanjutnya kakak Amon udah ini udah slide terakhir gitu ya gini kalau gitu ini deh misalkan buat teman-teman ini buat penutup nih teman-teman yang mau traveling saran pamungkas dari lu apa misalkan yang mereka mau traveling tapi yang sama kayak lu keluarganya dia win-win solution keluarganya diajak terus fotonya juga dapet oh itu ya nah kalau gue tuh biasa diomongin dulu sebelum rangkat tuh diomongin dulu sebelum rangkat coba diskusi dulu karena gue udah karena kan gue kan sebenarnya kan landscape photographer ya kan jadi gue pasti pingin punya foto di satu negara yang bener-bener yang ikonik gitu loh misalnya kayak gue ke Melbourne gue masih ke Great Ocean Road karena di Great Ocean Road tuh banyak sekali spot yang bagus-bagus nah itu tinggal kita ngomongin aja sama keluarga ya maksudnya oke kita pergi 12 hari nih gue nanti 2 hari pertama kabur dulu ya gitu loh kabur dulu sama temen ke Great Ocean Road untuk moto nah habis itu kalau misalnya setelah kumpul dengan keluarga tip and tricknya adalah ya kita atur waktunya ke tempat yang kita mau foto nih misalnya kayak tadi yang saya bilang di St. Kilda kayak sama di ini nah yang ini nih yang di St. Kilda sama yang di St. Patrick Katedral nah itu kita atur waktunya kita kesana sebelum sunset ya di itineraringnya aja kita atur sendiri gitu sama keluarga gitu eh kita mau kemana ya oh yuk kita ke St. Kilda yuk lihat pinguin nanti abis itu kita dinner disana nah itu kita pasin tuh waktunya tuh oke nanti kita berangkatnya jam 3 ya sampai sana sekitar jam 4 lalu jam 4 kita foto-foto keliling-keliling segala macem nanti pas jam 5 udah mau sunset itu langsung bisa tuh jadi yang anak-anak pergi lihat pinguin gue pergi moto landscape gitu loh habis itu nanti kumpul lagi bareng habis itu dinner gitu loh jadi diatur aja waktunya supaya bisa ngepas gitu biasanya gue selalu begitu sih oke jadi intinya semuanya senang foto dapet keluarga juga senang sama yang kayak paling kiri juga sama ya kan gue mau foto sini opera sama framing jembatannya si itu di bawah kan nah jadi sebelum disana ya kita datang dulu nih sekitar jam ya udah menjelang-menjelang sunset lah gitu loh kan karena kan ini kan waktunya kan deket eh apa jaraknya kan deket nih jaraknya deket jadi maksudnya pas pas begitu sinar pertama keluar nih yang sunset yang sinar pertama keluar itu kita udah boleh moto keluarga dulu nih nah setelah itu kita udah moto berapa frame ada yang selfie ada yang sendiri ada yang keluarga segala macem nah kita masih punya waktu untuk motoin si iconic buildingnya ini nah kita misah dari daerah situ gitu loh oke siap jadi tinggal diatur aja sih sebenarnya siap-siap jadi mudah-mudahan temen-temen gak kesusahan lagi ya jadi ingetin tips and tricknya dari Amon tadi kalau mau gue rangkum sih dari awal yang penting lo diskusi dulu sama keluarga ya dan make sure make sure foto lo bagus jadi istri lo gak bakalan keberatan kalau misalkan nextnya untuk foto-foto lagi bener jadi bisa foto-foto lagi ya nah caranya biar fotonya bagus gampang ya tadi udah diikutin tuh ada tipsnya temen-temen gearnya apa aja bawaannya kayak gimana apa aja yang harus dibawa udah ada tadi tripodnya pake apa yang ringan tapi kokoh ya karena kokoh itu wajib ya kalau gak kokoh nanti sayang kamera lo udah mahal-mahal terus tiba-tiba rusak gara-gara tripodnya gak kokoh terus abis itu lo jangan lupa pake filter lalu tadi jangan lupa juga siapin remote buat foto selfie ataupun buat foto long exposure terserah gitu nah tadi filternya yang dibawa apa aja aman cuma bawa kalau misalkan jalan-jalan paling cuma holder sama GND eh sama GND sorry ya GND nya bisa temen-temen bawa yang soft atau yang reverse gitu oke nah terus abis itu sisanya jangan lupa temen-temen harus banyak scouting harus banyak tanya-tanya harus banyak googling juga tadi banyak banget tuh yang bisa di apa yang bisa dimaksimalin misalnya dari google map bisa pake google earth jadi semuanya bisa dimaksimalin apalagi sekarang google map lo bisa search juga bisa ada gambarnya gitu ya jadi bisa ada apa google street view ya namanya ya ya google street view gitu jadi buat temen-temen setelah abis pandemi ini reda silahkan jalan-jalan ya ya dimaksimalin semua apa yang kita pelajari hari ini kita terima kasih banget buat Amon thank you banget atas jangan lupa maksimalin gearnya juga udah rencana jalan-jalan tapi belum ada filternya belum ada tripodnya kuyung-kuyung juga nanti jadi ini selama ini kalau misalnya ini kan pandemi kita belum bisa keluar-keluar belum bisa jalan-jalan ya kalau misalnya lagi ada diskon apa besar ya sikat dulu gitu loh benar-benar ya nanti kita tinggal jalan-jalannya kalau udah normal semua gitu jadi buat temen-temen jangan lupa kalau mau beli belanja kamera kalau mau belanja aksesoris hanya di dos 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 coba dong jinggla oke thank you atas semua informasinya siang ini thank you berat udah ada pertanyaan tunggu-tunggu bentar gue mau bales pertanyaan ada pertanyaan terakhir tanya dong untuk filter Hini Holder apa kompatibel untuk screw circle merek lain atau saldo holder satu holder bisa muat berapa filter lu pernah pake berapa tumpuk karena kan beda nih kalau di HNY itu ND-nya itu semua sistem slot jadi ini dia sistem slot jadi semua ND adanya di sistem slot lalu itu tinggal numpukin aja kalau GND-nya misalnya satu nih kita bisa taruh lagi dua ya kan bisa taruh dua bisa lagi taruh yang ketiga juga bisa gitu loh dan ini gak vinyet ya gak vinyet karena sistemnya tipis dia memang dari adaptornya sendiri jadi HNY itu dia itu bener-bener memperhatikan banget ya kebutuhan konsumen contohnya nih ya contoh kecil nih sekarang kan udah banyak screen share-nya lu off-in dulu apanya? screen share-nya lu off-in biar gede oke nah lanjut pak oke jadi sekarang itu kan sudah banyak lensa-lensa yang premium ya kayak misalnya lensa GM yang f28 atau lensa Nikon yang 2470 f28 1424 yang f28 nah SNY itu dia ngeluarin ring filter yang begini nih itu yang ring 82 ya ya ring 82 yang masuk ke dalam nih ininya masuk ke dalam jadi kalau misalnya kita udah pasangin di apa namanya di filternya itu di holdernya itu pas dipasangin ke dalam lensanya itu bener-bener jadi tipis sekali jaraknya sehingga mengurangin pingat sama sekali gitu gitu jadi buat Om Heru pakai ditumpuk 3 berarti ini tumpuk 4 kan berarti kan ya sama slot kalau plus ini sama slot itu berarti bisa tumpuk 4 bisa tumpuk 4 kalau tumpuk 3 sih enteng gue sih lumayan sering tumpuk 3 dan itu magnetnya kenceng ya ya kenceng banget karena di framenya sendiri itu magnet semua gitu gitu oke siap thank you kokohamon Om Heru mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya ini kita beneran tutup kita beneran tutup thank you banget thank you atas sharing-sharingnya semoga bermanfaat buat teman-teman semua buat sahabat dos semua buat sahabat dos tungguin terus dos virtual classroom karena kita akan ada terus jangan lupa sabtu depan kita masih ada dos virtual classroom berikutnya nah teman-teman jangan lupa di dos kita ada undian kuahku ya ini undiannya bagus banget jadi setiap teman belanja sejuta akan dapat satu kupon gitu jadi nanti di akhir periode kita akan undi hadiahnya Brompton Brompton terus hadiahnya PS5 PS5 sebentar lagi tungguin di dos terus habis itu ada jalan-jalan ke Thailand sama ke Singapura jadi ini bener-bener ya ini wow banget deh teman-teman yang belanja maksimalin aja jangan lupa input kode vouchernya gitu terus jangan lupa juga teman-teman setiap bulannya juga akan diundi dapet 3 sepeda lipat cruise ya itu cakep banget jadi yang udah dapet sepeda lipat di bulanan di akhir periode nanti bisa dapet Brompton lagi gila gak gokil gak jadi gitu ya teman-teman jangan lupa teman-teman tetap stay safe tetap di rumah aja kalau misalkan gak ada perlu-perlu banget ya tetap jaga kesehatannya olahraga kecil minum yang banyak ya makan buah-buahan sayurnya dibanyakin makannya gitu dan jangan lupa teman-teman tetap happy ya karena hati yang senang itu adalah obat yang paling manjur ya segitu aja dari kita saya Alvin dan Amon undur diri terima kasih semuanya atas yang udah nyaksiin sampai jumpa lagi dadah thank you bye thank you terkonsultasi oleh fotografer profesional pengantaran dan ongkot kirim dan sensor cleaning kamu juga bisa mengikuti secara gratis program-program yang ada di DOS seperti DOS Protection Extended Guarantee Garansi Resmi 2 Tahun dan Moveable Always DOS Community kamu bisa tergabung secara otomatis dengan DOS Community DOS School untuk kamu yang ingin belajar fotografi dan videografi lalu ada DOS Virtual Classroom dengan tema-tema yang menarik setiap sesinya dan ada kuatku kupon hadiahku kamu bisa mengikuti undian berhadiah yang diundi setiap bulannya dengan grand prize yang menarik jadi tunggu apa lagi jadi asik lanjut di DOS DOS Superstore the biggest camera store in Indonesia klik-klik-klik kamera ku lirik pilih-pilih-pilih itu semuanya menarik ada yang ini ada yang itu ada promo diskon yang bikin pengen cepet move on produk spesialis kata dengan ilmu segudah dijelasin asik ku aja di tertarik coba dulu testing dulu pakai semua laksa luar biasa hasilnya sempurna pilih yang ini pilih yang itu pilih yang itu pilih yang itu semua ada pilih yang ini pilih yang itu pilih yang ini B-U-S-S-Y 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 B-U-S-S-Y